Halo sahabatku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Selamat menjalankan aktivitas para sahabat Alhamdulillah Andra blog channel bisa kembali lagi berbagi informasi terkait berita informasi perkembangan pembangunan Toba Cimi Sisi 2 di tahun 2023 ini saat ini Andra blog channel berada di area jembatan Ciwarung ya para sahabat nah seperti yang kita lihat bersama di area progres Toba Cimi terdekat exit Taruh Budaya yang berada di KP Ciwarung ini terlihat sudah sempurna ya para sahabat seperti ini ya situasi kondisinya saat ini terkait lampu yang berada di kanan pun sudah ada ya para sahabat untuk sebagian lampu penerangan yang berada di depan sana Oke para sahabat Hendra blog channel sudah berada di arah tengah menuju area pembangunan Toba Cimi Sisi 2 Exit turn kuda yang berada di depan ya Nah dan terkait situasi kondisinya seperti ini ya para sahabat Oke para sahabat jangan lupa dukung terus channelnya Hendra blog channel dengan cara like comment dan subscribe juga boleh aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat memberitahuan notifikasi terbaru dari video-video Hendra blog channel di setiap harinya baik para sahabat di pagi menjelang siang ini Hendra blog channel seperti biasa akan memberikan kabar-kabar dan salam-salam kepada para sahabat-sahabatku yang berada di kota sukabumi maupun di luar kota sukabumi di seluruh Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat tentunya di Indonesia kita tercinta Halo para sahabat semoga kalian dalam keadaan sehat wafiat dan diberikan rizki yang melimpah amin ya robbal alamin dan terkait kabar progress sobat simil sesi dua area sipon susun yang berada di depan ya seperti yang diketahui kemarin Hendra blog channel sudah melihat ke area sana dan ternyata di area sana sedang ada kegiatan ya yang pertama ke arah seksi tiga ya dan kesibukannya di area simpang susun parung kuda juga selamat menikmati selamat menikmati nah begini para sahabat situasi kondisi di pagi menjelang siang ini di area jembatan kampung yang Ciwarung ini dan terlihat masih agak sepi ya para sahabat namun setiap saat pasti selalu ya ada kendaraan yang lewat terutama kendaraan motor ya yang seperti barusan lewat ya para sahabat baik sahabat ini yang arah Bukur Jakarta nya ya seperti ini ya situasi kondisinya diarah ini sudah ada benteng tengahnya namun yang penahan arah kirinya belum ya para sahabat benteng kiri yang dari bajanya teruntuk yang depan sini ya para sahabat namun yang sebelah senahnya udah tinggal sedikit sehat lagi ya para sahabat nah seperti ini ya para sahabat situasi kondisi area badan tol arah Bukur Jakarta di area terdekat kampung Ciwarung ini yang tentunya kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi selamat menikmati nah para sahabat ini versi tengah ya kamera dari arah tengah ke area depan seperti ini ya kondisinya selamat menikmati 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 nah dan ini arah kanan yang terlihat di depan seperti ini ya pemandangannya untuk di area Kampung Ciwarung ini sudah meranjak siang ya para sahabat mataharinya sudah bersinar nah seperti ini ya oke para sahabat mungkin informasi hari ini kita sudah melihatnya mungkin di area sini sahabat-sahabat sekalian pun sudah menyaksikan di area channel-channel yang lain namun Hendra blog channel sekedar memberikan kabar terbaru saja ya bahwa di area Kampung Ciwarung ini seperti ini ya situasi kondisinya baiklah para sahabat semuanya Hendra blog channel izin pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati